Benarkah pilihan raya di Malaysia membawa perubahan besar? Apakah reformasi akan terjadi di negeri ujung Medini ini? Ilusi mereka, misalnya mengenai alam Melayu dan maha wangsa Melayu, apakah akan sirna? Ataukah mereka akan tetap motot memaksakan ideologi rumpunisasi Nusantara Melayu? Pertanyaan semacam itu mungkin muncul di kepala netizen Indonesia. Paling tidak di kepala kami. Jawabannya cukup mudah, yakni amat bergantung siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Jika yang menjadi Perdana Menteri adalah Muhyiddin Yassin, maka situasi tidak akan berubah. Ideologi Muhyiddin atau kubu perikatan nasional sejauh yang kita amati, ya sama saja dengan era Perdana Menteri Ismail Sabri. Kubu yang menyokong Sabri sama saja dengan yang kini mendukung Muhyiddin. Jadi, jika Muhyiddin berkuasa, tokoh seperti Awang Sarian akan senang. Ilusi alam Melayu pun berkibar lagi. Tak cuma berusaha memartabatkan bahasa Melayu, kubu yang berideologi Melayu-Islam itu tetap akan berilusi pula mengenai maha wangsa Melayu. Sebab, ideologi mereka memang konservatif. Mereka banyak yang keturunan asal Indonesia, tapi kurang menghargai Indonesia sebagai asal-muasal budaya dan bahasa mereka. Ya, seperti yang terjadi selama ini situasinya jika Muhyiddin yang memerintah. Lain halnya jika Anwar Ibrahim yang berkuasa. Kubu Anwar akan lebih reformis. Bahasa Melayu tetap dikembangkan, tapi mereka kemungkinan tak akan berilusi atau bernostalgia mengenai alam Melayu. Pemikiran kelompok ini jauh lebih waras dan realistis. Masalahnya, kekuatan kubu reformis, kubu yang menginginkan perpaduan bangsa Malaysia ini, hampir seimbang dengan kelompok Melayu-Islam. Inilah yang membuat politik Malaysia selalu teromba ngambing. Kebijakannya pun sering berubah-ubah. Marilah kita coba mempelajari bersama-sama politik di negeri ujung Medini. Sistemnya memang berbeda dengan politik Indonesia sekarang. Indonesia juga pernah menerapkan sistem parlementer, walau tidak terlalu lama. Tapi kita tidak membahas sistem politik, melainkan ideologinya. Nah, dari sini akan terlihat, warna ideologi politik Malaysia atau negeri ujung Medini sebetulnya amat berbeda dengan Indonesia. Biar bisa kita bandingkan, kita akan bedah secara simpel, cara YouTuber bodoh seperti kami. Secara kasar, kami akan membagi ideologi kedua negara menjadi dua saja, yakni Islam dan nasionalis. Pendekatan ini sebetulnya lebih cocok untuk Indonesia. Tapi kami berusaha untuk membandingkan atau menyetarakannya. Ideologi nasionalis di Indonesia, kami sejajarkan dengan ideologi perpaduan. Adapun ideologi Islam di Indonesia, kami sejajarkan dengan ideologi Islam Melayu di Malaysia. Sekali lagi, ini hanya pengamatan kasar. Nah, sekarang kita coba membagi partai-partai yang menang pemilu legislatif di Indonesia pada pemilu 2019 lalu. Pemilahnya adalah dua ideologi itu. Partai Kebangkitan Bangsa, kami masukkan ke dalam partai nasionalis dengan pertimbangan rekam jejak sikap mereka selama ini. Dengan cara yang sama, kita kelompokkan pula partai politik di Malaysia dengan ideologi perpaduan dan Islam Melayu. Hasilnya, bisa kita lihat. Ideologi nasionalis di Indonesia amat dominan. Bahkan sekalipun PKB dikelompokkan sebagai partai Islam pun, kubu nasionalis tetap dominan. Adapun kubu ideologi Islam, justru di era reformasi semakin melemah. Hanya partai PKS yang menguat. Prestasi tertinggi kelompok Islam terjadi pada pemilu 1955. Ketika itu, dalam sidang konstituante, suara kelompok Islam dan nasionalis berimbang. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret untuk kembali ke UUD 1945. Nah, di zaman Orde Baru, kelompok Islam mendapat tekanan dari pemerintah. Lalu, di awal reformasi kelompok Islam sempat bangkit, tapi kemudian menurun lagi. Situasi politik Indonesia sekarang ini, kalau kita bandingkan dengan Malaysia, memang berbeda. Di Malaysia, kelompok yang berideologi perpaduan hampir berimbang dengan kelompok berideologi Melayu-Islam. Ini yang menjelaskan kenapa politik Malaysia sering goyah. Apalagi, kelompok Melayu-Islam terpecah menjadi dua, yakni barisan nasional dan perikatan nasional. Ditambah lagi, isu perkauman juga mewarnai politik negeri ujung Medini. Kalau soal wajah-wajah lama yang masih muncul, sebetulnya di Indonesia juga hampir sama. Banyak partai politik di Indonesia juga dikuasai oleh orang lama. Bedanya di Indonesia ada pemilihan langsung yang memungkinkan tokoh di luar partai dicalonkan jadi kepala daerah atau presiden. Faktor lainnya adalah, dalam sistem parlementer seperti di Malaysia, seorang anggota parlement harus menguasai persoalan. Mereka harus mampu berdebat. Dan, seorang Perdana Menteri harus pula dipilih dari anggota parlement. Itulah bedanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.